Empat posko internet gratis ini berada di Mako Brimob, Polda, Sulawesi Selatan di Jalan Sultan Alauddin Makassar. Setiap posko dibatasi menampung 10 hingga 12 siswa saja agar protokol kesehatan tetap diterapkan. Sementara personil Brimob bergantian mengawasi siswa yang sedang belajar. Keberadaan posko internet ini dimanfaatkan oleh sejumlah siswa kurang mampu, mulai dari siswa taman kanak-kanak hingga siswa sekolah menengah atas. Orang tua siswa pun menyambut baik keberadaan posko ini lantaran dapat meringankan biaya internet. Sentia dari sekolah mana? I stay in press pak baik-baik. Ini disini lagi apa disini Sentia? Belajar. Belajar apa? Tentang menghapal guru kejayaan. Kesulitannya itu karena kuota. Biasa orang tuanya yang tidak punya uang untuk beli kuota. Jadi itu kesusahan. Kita sendiri mungkin dulu sampai berapa satu minggu dikasihkan atau untuk kuota? Uang kuotanya itu kadang-kadang itu 50 ribu lebih. Berapa hari itu? Tergantung dari belajarnya. Kadiran 4 posko internet gratis ini disediakan sebagai bentuk perhatian dan keprihatinan. Primopol dan Sulawesi Selatan terhadap sejumlah siswa kurang mampu yang harus menjalani proses belajar daring. Nanti anak-anak asrama dan anak di belakang itu ada yang kurang mampu. Mereka kita undang ke sini untuk belajar di sini. Jadi ada empat tempat di sini. Ada di tiap-tiap kompi ada. Kemudian kita tunjuk satu dua orang untuk mengawasi. Jadi dia tidak sembarang dia main. Sebelum dia datang, dia tetap cuci tangan. Kemudian pakai masker. Kemudian belajarnya kita batasi hanya sepuluh saja. Apa bang yang mendasari BRIMOB membuka wifi gratis untuk anak-anak SD di sini dan SMP? Beberapa hari ini sekolah tidak buka. Jadi saya kasihan dia ke sana kemari. Kemudian perintah juga pimpinan kita kerjakan. Jadi kita membuat terobosan seperti ini. Proses belajar daring ini memang telah dilakukan sejak sejumlah wilayah di Indonesia menjadi zona merah penyebaran COVID-19. Sehingga seluruh aktivitas warga dibatasi termasuk proses belajar mengajar. Mila Rustam, Kompas TV